Kali ini saya akan bikin tutorial cara WD Dari aplikasi CBDC ke wallet Uncoin Walaupun saya masih belum WD bro Wah, kok bisa bang? Ya bisa lah Tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini cukup bermanfaat Buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi CBDC Network Aplikasi yang Wow, 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 wow Ini progresnya sudah mulai nampak Saya tidak terlalu euforia Saya juga tidak hyperbole Saya cuma menyampaikan apa adanya bahwa CBDC ini Walaupun kalau sampai sekarang ini bro Belum ada aplikasi yang khusus dari Play Store CBDC ini sudah ada progresnya ya Banyak yang masih ragu-ragu terhadap aplikasi CBDC ini Banyak yang gaspol Banyak yang ya nikmati prosesnya Jadi beda-beda bro ya Itu nanti kayak gimana ya Kita tidak tahu ya Yang jelas untuk aplikasi-aplikasi apapun Kita sama-sama tidak tahu projeknya itu bakalan sukses atau tidak Tapi yang jelas para pengguna aplikasinya berharap projeknya sukses Nah, ini biar tidak terlalu lama ya rekan-rekan ya Ini terkait KYC kemarin Pada saat ada informasi KYC Masih informasi saya bacakan Terus rekan-rekan pada tanya Bang, prakteknya kayak gimana bang Nah, pada saat saya praktek KYC-nya bro Langsung bro, rekan-rekan ada yang tanya Bang, WD-nya gimana bang? Aduh, aduh, aduh Saber lah bro, saber lah bro ya Ini sebenarnya kita sama-sama pengguna aplikasi CPDC ya Aplikasi apapun Kita sama-sama pengguna aplikasinya ya Ya, kita sama-sama dalam tahapan melihat Mencari informasi yang akurat Terkait KYC Itu memang yang saya tangkap Harus dilakukan sebelum tanggal 8 Juni Itu bro ya Kalau enggak Nanti apa yang Anda lock up Ingat ya Kata-katanya Apa yang Anda lock up Maka akan dihanguskan Diancurkan Pengertiannya Sebelum KYC harus melock up dulu bro Tahapnya sebelumnya kan harus ada lock up Nah, kalau rekan-rekan belum lock up Belum mengunci sebelumnya Ya, enggak bisa KYC Secara teori Secara teori begitu bro ya Kemarin sudah disampaikan juga ya Di bab-bab sebelumnya Enggak akan saya bacakan lagi bro Nanti kembali lagi tuh Ya, pembahasannya jadi lama ya Ini langsung aja Ini banyak pertanyaan dari rekan-rekan semua Bang, apakah benar bang? Itu nanti harus di WD bang Tanggal 8 Apa cuma KYC aja bang? Nah, ini bisa multitafsir memang ya Bisa multitafsir Saya tunjukkan pada rekan-rekan semua Upload-rekan saya yang kemarin Sekilas aja Dan informasi terbaru saat ini bro Kalau upload-rekan sebelumnya Itu kan ini bro Ini, mana? Tentang KYC ini ya Saya tunjukkan Nah, ini ya Tentang KYC ini bro ya Ini saya jadikan bahasi-bahasi Indonesia terlebih dahulu Dan yang sekarang Yang ini bro Coba yang ini ya Yang ini Saya bacakan lagi Sekilas aja ya Yang batas sampai tanggal 8 Juni itu ya Yang ini bro ya Ini saya sampaikan di Apa ya Judulnya sudah cukup jelas itu bro ya Kalau nggak salah itu ya Sebelum KYC bro Kemarin ini ya Ini saya bacakan ini ya Aplikasi CBC telah ditingkatkan Dan segera Unduh versi terbaru Untuk merasakan program KYC Jadi kalau Kalau rekan-rekan belum update aplikasinya Maka tidak bisa melaksanakan KYC ini Kemarin ya Sekarang sudah Apa ya Bulut-bulutnya sudah hilang ya Hari ini Pada saat saya bikin video malah hilang Apakah itu harus di-update lagi? Ya kita lihat nanti ya Lanjut ya ini ya Catatan KYC telah menyelesaikan sertifikasi KYC Akun Anda akan memperoleh Otoritas peningkatan dan sirkulasi gratis ke bursa Harap lengkapi sertifikasi KYC sebelum pukul 14.00 Pada tanggal 8 Juni 2023 Kalau ini bro Ini hanya fokus ke KYC-nya Ya apa enggak? Yes or no? Yes Ada lanjutannya bro ya Ini ya Jika tidak CBC yang telah Anda kunci Akan dihancurkan Paham ya? Pohom Ya Kemarin saya gitu kan nih Kalau nggak salah ya Dan ini lanjutannya bro ya Batas waktu Penarikan Putaran pertama adalah Pukul 14.00 Pada tanggal 8 Jadi ini WD juga Iya apa enggak bro? Ya multitafsir ya? Iya Ini sama ini soalnya ditulis beda-beda bro Jadi Disclaimer ya Ini silahkan Anda tafsirkan sendiri Kalau menurut saya sih kayak gitu ya Pada tanggal 8 Juni 2022 Dan akun yang belum menarik uang Oh Belum menarik uang Bukan KYC loh sebutannya Lewat jatuh tempo Akan kehilangan hak Untuk menarik uang Jadi yang harusnya bisa ditarik Kalau nggak ditarik Maka hilang Maka hilang Gitu ya Bukan terakumulasi ke bulan berikutnya Ya Nggak ada kata-kata terakumulasi ke bulan berikutnya Di sini ya Oke yang lain-lainnya ini Sama intrusi KYC Dan kemarin sudah kita praktekkan ya Oke kita lihat informasi terupdate-nya Per hari ini ya Ini Saya tunjukkan Ini ya Nah Ini cukup jelas ini ya Cukup jelas Ini Kebetulan kemarin-kemarin pernah tersampaikan Cuma ini ditulis lagi secara detail bro Yuk kita artikan versi-versi jenisnya kurang lebih seperti ini Nah ini ya Pengingat sertifikasi KYC Batas waktu untuk sertifikasi KYC yang penting akan berakhir pada pukul 14.00 tanggal 8 Juni 2023 Pastikan untuk menyelesaikan otentikasi KYC sebelum itu Agar tidak mempengaruhi aset CBDC yang telah Anda kunci Ini mempertegas bro ya Ini informasi terbaru ini Setelah sertifikasi KYC Anda akan mendapatkan lebih banyak fungsi dan izin layanan Oke ya Lanjut Rencana terbuka jaringan Titan nih Rencananya bro Ini bro Kami sangat senang mengumumkan rencana terbuka Titan.com Berikut adalah jadwal buka jaringan yang berbeda Ini ya Juni 2023 ANC One Network Ya sekarang bro ya Yang sudah kita lakonin ya Terus berikutnya Juli 2023 Jaringan Ethereum Agustus 2023 Jaringan Tron September 2023 Jaringan Eko Oktober 2023 Jaringan BSC November Jaringan Polygon Desember Jaringan Optimis Dan Januari 2024 Jaringan Dogecoin Dan Februari 2024 Abitrum One Network Pilih biaya yang bahan bakar pembayaran jaringan yang sesuai untuk menyelesaikan penarikan tagihan penarikan Ya Jadi bisa milih bro Nah ini yang mulut ditafsir Nah kalau itu dibatasi tanggal 8 Tanggal 8 Berarti yang batch pertama harus segera ditarik Iya apa enggak? Berarti pakai apa? Pakai ANC One Iya apa enggak bro? Ini penafsiran saya Disclaimer ya Silahkan tekan-tekan bisa mengartikan sendiri Atau menafsirkan sendiri ya Atau cari informasi yang mungkin lebih akurat menurut tekan-tekan Kalau ini sudah dari channel telegramnya Oke lanjut ya Harap dicatat bahwa mata uang dari setiap jaringan akan tersedia setelah tanggal pembukaan yang sesuai Kami akan memberi Anda informasi dan pedoman yang lebih terperinci untuk memastikan bahwa Anda dapat menggunakan setiap penarikan mata uang jaringan Sesuai tanggal yang terpilih Nah ini ya bro ya penekanannya Ini ya Kalau dikombinasikan dengan informasi yang kemarin Yang tadi saya bacakan juga itu ya Berarti ini Kalau kita memang harus menarik Sekarang menariknya ya ini bro Nggak bisa nunggu bulan Juli Nggak bisa nunggu Agustus ya Itu penafsiran saya Tapi kalau ataupun bisa nunggu Ya nggak tahu lagi ya Mungkin ini bulan Juli dan yang lain-lainnya Ini ikut di Apa ya Di berikutnya Kan itu kan kalau berapa hari akan dikasih Berapa CBDC Masih ingat ya Masih ingat Saya sampai lupa itu ya Soalnya beberapa aplikasi juga sama prosesnya Kurang lebih sama ya Oke rekan-rekan Langsung aja to the point Ini kemarin Saya ini belum melakukan withdraw Ya justru yang melakukan withdraw ini adalah Pengundang saya Alias aplen ya Uh ini sudah bisa ini ya Aplen saya Kalau Anda lihat disini Ya Saya masih belum WD Tapi aplen saya sudah WD Karena bla 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 Nah Sekarang langsung aja to the point bro Untuk WD ini ternyata harus ada Gas fee-nya Gas fee-nya cukup lumayan besar Kalau menurut saya Ya mudah-mudahan Apa ya Harganya CBDC Cukup lumayan besar Sekarang ini Kalau kita lihat di ANC Itu kan belum ada harganya Itu CBDC itu Nah ya Kita lihat disini ya Coba kita Lakukan Ini ya Di dompet ini Kita klik ya Coba kita lakukan penarikan ya Ya Ini ya Kita klik disini Nah Ini bro Di dalam penarikan sendiri ini bro Ada tulisan seperti ini bro Nah Ini ya Kalau kita pakai gas fee Sebesar sembilan Dabla bla 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 ANC Itu lambat Ya Kalau kepengen agak cepat Umumnya Normalnya Itu pakai 11 ANC Kalau Patas Fast response Itu pakai 13 ANC Nah Kalau Rekan-rekan bilang Pengundang saya bilang Itu kemarin katanya Beli ANC Di salah satu komunitas Telegram CBDC Indonesia Kalau gak salah ya Dia bilang Dia beli Dan dia langsung Ngobrol sama saya Telepon sama saya Ngobrol enak-enak Bla 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 Ya kalau memang bisa Silahkan beli bro Kalau saya kan Masih belum menghancurkan apa-apa Apalagi dia pengundang saya Ya Terus habis itu Dia coba beli Setelah beli Langsung di WD bro Dan seperti ini ya Ya Ini ya Dari pengundang saya ini bro Ini pertama menunjukkan Pertama dia beli ANC Ya Ini sebesar 30 ribu Kalau gak salah Di komunitas itu Jualnya itu Per 15 ANC Itu kemarin ya Kemarin 28 ribu Sebelumnya 25 ribu Terus naik 28 ribu ya Berarti kalau Ini 30 ribu ANC Kurang lebih ya 50 ribu Sekian ya 56 57 ya Itu ya Nah Dia beli ini Nah ini saya tunjukkan ini Ini screenshotan dari yang bersangkutan ya Nah ini ya Setelah itu langsung dia melakukan Withdraw ya Withdraw nya Seperti biasa Kayak tadi saya klik itu ya Di CBDC nya Di transfer ya Dan dia ngambil wallet nya dari Aplikasi Uncoin ya Uncoin wallet ya CBDC Nah Sama seperti wadah saat Anda mengaitkan wallet itu bro Persis ya Setelah itu Dimasukkan disini bro Ya Alamat wallet nya dimasukkan disini Terus ini Besarannya ini Yang bersangkutan ini Sebesar 312 312 ya Terus dia pakai yang ini Yang slow Dicoba berapa jam ya Terus akhirnya Verify password ini Ya password anda lah Anda tahu kan password anda kan Yang mudah-mudahan tidak lupa Kalau lupa itu metode yang kemarin-kemarin Sudah pernah saya bacakan itu ya Oke Setelah itu langsung klik confirm Maka ketemu tampilan seperti ini Rekan-rekan Nah ini ya Kena Handling nya ini V nya ini Handling V nya ini 1,3 Ya disini ya 1,3 ANC ya Terus ini ya sukses ya Sukses withdrawal ya Nah setelah itu Dilihat ini bro Disini sudah hilang Sudah hilang ya 312 nya sudah hilang Langsung mendarat ke Wallet uncoin nya Itu secara teorinya gitu bro ya Yang penting ini sudah hilang duluan Habis itu langsung dicek Sama yang bersangkutan Ya Ini ANC nya Ini sudah sisa 19 Ya Karena dia pakai yang Tadi itu bro Yang slow ya Terus setelah itu Dicek lah di wallet nya Nah di wallet nya ini bro Langsung bro Masuk bro 312 ini ya Mantap ya Dan keterangannya Langsung ada bro disini bro Kalau di klik bro Nah ini ya Top up Blah-blah-blah 312 312 ya 312 Masuk 312 CBDC ya Oke mantap Mantap jiwa ini bro ya Wow Dan kalau dilihat di CBDC nya Ini pun ada Historinya bro Ada keterangannya bro Ini ya ANC masuk Pertama 30 ANC Terus dipakai Untuk gas fee nya Sebesar 10 Terus kepotong 1 berapa itu Untuk gas fee nya lagi ya Berarti 11 Berapa itu ya Terus ini CBDC nya Withdraw Sebesar 312 Dan ini bro Keterangan ini Keterangan apa Tadi kan sisanya kan 19 Nah ini saya beli 15 Ya Saya beli Coba itu kalau ada sisa Saya beli aja 15 Dikirimkanlah ke saya Dengan Dia sudah berkurang 1 ANC juga Untuk gas fee nya juga ya Dan ini Sisa ANC nya dia Tinggal 3 Cuman Sampai sekarang Kalau saya lihat Di wallet saya Masih belum masuk Saya tunjukkan Nah ini ya Ini CBDC saya Ini kalau kita lihat disini ANC nya masih belum masuk Gak tau Mungkin nyantol dimana ya Sampai temen saya bilang itu Pengundang saya Nanti gue ganti bro Gak usah juga kali ya Kita tunggu aja ya Gitu ya bro Jangan-jangan Bang Dev Yang WD itu Belum saya Belum WD itu ya Ini saya tunjukkan Pada rekan-rekan Ini Uncoin wallet saya Belum WD saya Karena saya Belum mendapatkan ANC nya itu tadi bro ya Kalau rekan kita itu Kalau pengundang saya Dia memang beli di salah satu grup Komunitas CBDC Indonesia Kalau gak salah ya Nah ini ya Saya tunjukkan Punya saya disini Masih sama Masih kosong Ini ya Masih kosong Masih terisi BIP nya ya Nah CBDC saya Di bawah sendiri nih No Kosong Oh iya Rekan-rekan ada yang tanya Bang Tampilan di Wallet saya kok beda Bang Gak beda lah Sama aja ya Klik feature ini Bang Gak ada itunya Bang Gak ada airdrop nya Nah setelah Anda klik feature ini Kemarin kan itu kan screenshot-an ya Mungkin Anda kaget ya Tampilannya kosong Bang Memang kosong Kalau gak di klik airdrop nya ini bro Ya Diklik airdrop nya terlebih dahulu bro Nah Kalau sudah klik airdrop Muncul seperti ini Baru ini di Receive ya Nah ini saya sudah mendapatkan 2000 ya Seharusnya saya klik Receive ya Ingat ya Untuk kode ini Bisa dipakainya Sekali sehari Jadi bisa pindah-pindah Kalau Anda mau pakai kode saya Ya bisanya Kalau sudah dipakai orang lain Gak bisa dipakai lagi Jadi saling tukar-menukar aja bro Ya di dev channel saling tukar-menukar Atau mungkin Lihat-lihat di sosmed ada ya Diambil aja Gak jadi masalah itu ya Gak jadi masalah Ya Dan kalau saya lihat disini Sekarang sudah mendapatkan 200 ribu Bukan 2 ribu ya Sorry ya Salah ya 200 ribu BB ya Ya gitu ya Rekan-rekan Informasi singkat ini Tutorial cara withdrawal Sekaligus keterangan-keterangan Yang menyangkut WD Apakah Gak di WD tanggal 8 Itu hangus atau gimana Pengertian hangus itu Setahu saya Yang Anda lock up Yang Anda kunci Kalau Anda tidak melakukan KYC Maka akan hangus Ini ya Itu penafsiran saya loh ya Kalau Anda tidak melakukan KYC Sampai tanggal 8 Maka yang Anda lock Itu akan hangus Berarti Anda juga gak akan berhasil bro Ya Ya Terus yang sudah melakukan KYC Kelihatannya ini ya Yang belum melakukan WD Sampai tanggal 8 Maka Tidak bisa menarik uangnya Mungkin yang di bet pertama Gak bisa ditarik bro Itu yang multitafsir Jadi rekan-rekan Bedakan informasi tersebut Tapi saran saya sih Anda lakukan Riset secara mandiri Kalau saya sih Kalau saya Dengan informasi itu Daripada sama-sama multitafsirnya Mending saya tarik aja Sama kayak pengundang saya Itu bro Mantap gitu ya Jadi itu kesimpulan dari saya Tapi kalau rekan-rekan Ngambil kesimpulan yang beda Anda mau WD Apa tidak Itu terserah rekan-rekan Silahkan lakukan Dior Atau riset secara mandiri Gitu ya rekan-rekan Mudah-mudahan informasi singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya Yang paling mencontot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan Mohon maaf Nah Terima kasih.